Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Dapur Mam Aca Pada video kali ini, Dapur Mam Aca akan sharing resep kue nagasari tanpa daun Hasilnya sangat cantik, bisa buat ide jualan, buat isian snack box, ataupun buat camilan di rumah Cara membuatnya mudah dan praktis dengan takaran sendok Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Simak video berikut Langsung saja ke bahan-bahannya Disini ada 10 sendok makan tepung beras 1 sendok makan tepung tapioca 6 sendok makan gula pasir 400 ml santan 1 saset vanili 1 jumput garam Dan 3 buah pisang Disini saya menggunakan pisang raja Untuk langkah membuatnya Ini saya campur semuanya Dari tepung beras Kemudian Tepung tapioca Kemudian gula pasir Kemudian untuk santannya Saya menggunakan 1 saset atau 1 bungkus santan instan Kemudian saya tambahkan air hingga 400 ml Kemudian saya tambahkan sejumput garam di santannya Biar rasanya kuri Lanjut kita masukkan santan secara bertahap Kedalam tepung beras tadi Kemudian sambil kita aduk Sampai tidak ada tepung yang bergerindin Boleh disaring Tapi disini saya tidak saring ya Oke setelah semua tercampur rata Atau semuanya larut Kemudian saya bagi Atau saya ambil sebagian Kurang lebih 150 ml Kemudian sisanya yang dimangkau Ini saya kasih warna hijau Untuk warnanya Terserah ya Sesuai selera Boleh sama seperti saya Seperti ini Kita aduk Kemudian kalau sudah Siapkan cetakannya Kemudian olesi dengan minyak Biar nanti mudah melepasnya Setelah semuanya terolesi minyak Kemudian kita susun pisangnya Ini saya menggunakan Tiga buah pisang raja Kemudian saya potong Agak tipis seperti itu ya Kemudian kita susun Tiga-tiga seperti ini Ini pisangnya agak besar ya Jadi yang satu agak ke atas Tidak bisa kelihatan Oke kita susun seperti ini Jangan lupa siapkan pengukusnya Biar panas Dan nanti siap dibuat mengukus Setelah semua pisang tersusun Ini langsung saya Naikkan ke panci pengukus Kemudian baru saya tambahkan Dengan adonan yang warna putih Terlebih dahulu Untuk adonan putihnya Jangan melebihi dari pisangnya ya Biar nanti pisangnya Tidak ke atas Setelah kita beri dengan adonan putih Kemudian kita kukus Kurang lebih lima menit Sampai Sampai mengeras Dan ini tampilan Setelah lima menit Kemudian kalau sudah Baru kita timpa Dengan yang adonan warna hijau Ini langsung kita full ya Biar Karena ini tidak lapis Oke kita isi semuanya Setelah penuh terisi Seperti ini Baru kita kukus Kurang lebih Lima belas sampai Dua puluh menit Ini saya kukusnya Dua puluh menit Karena tadi santannya Tidak direbus dulu Kalau mau lebih awet lagi Santannya bisa direbus Terlebih dahulu ya Oke ini lanjut kita kukus Untuk melepasnya Tadi saya tidak sempat video ya Untuk melepasnya Setelah agak dingin Baru dilepas dari cetakannya Dan ini hasilnya Sangat cantik Yang biasanya dibungkus daun Ini dicetak Di cetakan kue Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe